Terima kasih lor masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Pantauan terakhir nih Ngomong-ngomong Dengan kemerdekaan Itu nih tak luput dari yang namanya Pahlawan lor Veteran dan pejuang kemerdekaan Nah tak terasuh nih Kemerdekaan Indonesia Saat ini sudah berusia Ke 77 tahun nih Dimana kemerdekaan Ini tidak terlepas dari perjuangan Para pahlawan nasional Republik Indonesia Dan juga jasa para petirani Yang telah Relah berkorban nyawo Demi kemerdekaan Republik Indonesia Demi kemerdekaan kita lor Makam pahlawan Satria Bakti Merupakan salah satu tempat Peristirahatan terakhir Bagi para pejuang Jambi Jadi Kita semua Harus Berjuang juga lor Untuk Indonesia nih Buat generasi-generasi muda nih Ususnya Kayak mana informasinya Kita tengok Pantauan Mangjek Kemerdekaan Republik Indonesia Saat ini Tidak terlepas dari jasa-jasa Para pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia Tidak terkecuali juga Perjuangan yang telah dilakukan Oleh para pahlawan Veteran Dan pejuang kemerdekaan Yang berasal dari Jambi Sebagai bentuk mengenang jasa Para pahlawan tersebut Para pahlawan dan pejuang dari Jambi tersebut Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Yang salah satunya Di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Yang berada di Jalan Sudirman Tambaksari Jambi Selatan Usmawi Saleh Penjaga Taman Makam Pahlawan Jambi Mengatakan Bahwa saat ini Di Makam Pahlawan Jambi ini Sudah ada 567 orang pahlawan Yang telah dimakamkan Di pemakaman tersebut Sementara itu hanya ada Sekitar 467 makam Yang tersedia Di Makam Pahlawan tersebut Ada berbagai macam agama Yang diakini oleh Para pahlawan Yang dimakamkan Di Makam Pahlawan Satria Bakti tersebut Selain itu dikatakannya Pada tahun 2022 ini Ada penambahan Tiga makam baru Salah satunya TNI asal Jambi Yang gugur di Papua Beberapa waktu lalu 567 orang Tapi makamnya Cuma 467 Karena Selisih 100 Karena satu makam Ada yang 25 orang Contohnya ada 16 orang Ada yang 20 orang Bersama-sama Sehingga selisih 100 Jadi jumlah makam 467 Jumlah pahlawannya 567 Kita juga Setiap tahu kan Kadang kalau Contoh 2019 Cuma satu orang 2020 2021 Cuma lima orang 2022 Tiga orang Sandi Diba Anissa Cek TV Melaporkan Terima kasih kerana menonton! J documents